Oke, gimana? Mau present duluan? Harusnya presentasi di awal itu lebih bagus. Tim saya belum mengambil semua, Pak. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang mau ambil pertama? Sam Samtec? Berani? Boleh, Pak. Sam Sam. Oke. Silahkan, Sam Samtec. Silahkan perkenalkan timnya. Kenalin satu-satu. Terus role-nya apa. Terus silahkan di-present. Kayaknya slide-nya keren. Oke. Waktunya saya persilahkan. Ini harus on-camp ya, Pak. Sebaiknya sih gitu. Supaya saya kenal mukanya. Jangan kenal luarannya. Atau nggak pede nada on-camp. Pede aja sih, Pak. Cuma sepertinya ketawa. Tidak apa-apa. Silahkan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti mau diseseksiin dulu. Oke. Oke. Kita count waktunya dari setengah lapan ya. 19.30 nanti. Jadi masih ada 4 menit buat preparation. Nanti sebisa mungkin 10 atau 15 menit presentasinya. Lanjutnya kita lihat ada pertanyaan atau nggak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini bukannya mau spoiler ya. Presentasinya colorful banget. Bagus ya, Nek. Bentar, bentar. Gana sih? Gana sih? Gana sih? Gana sih? Gana sih? Gana sih? Sudah kelihatan sih? Sudah. Yang lain gimana? Bisa ngeliat? Bisa, Pak. Oke, silahkan. Sudah boleh mulai ya, Pak, berarti? Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Pandi, selaku dosen dari mata kuliah aplikasi komputer, serta teman-teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Nahda Irunisa, selaku project manager dari Samsung Tech. Bersama lima rekan saya yang akan menjelaskan secara singkat tentang project Seder ini kurang lebih 20 menit atau 15 menit ke depan. Next slide. Di sini ada teman-teman saya, selaku saya sebagai project manager. Ada Putri D. Amanda, selaku sistem analis. Ada Muhammad Ramlan, selaku database administrat. Maaf, selaku data analis. Di sini saya masih ada traipo. Next, ada Marcelus Charles sebagai project admin. Next slide. Ada Muhammad Hasbi sebagai server administrator. Dan ada Muhammad Azam sebagai programmer. Next slide. Global data graph and table of video conference. Dalam slide ini saya akan menjelaskan. Bisa tolong di next dulu, De. Seperti yang kalian lihat dalam presentasi kami, ikut table data penggunaan video conference secara global yang semakin meningkat seiring dengan situasi dan isi yang sekarang kita hadapi. Jadi, contohnya di table itu ada dari 2019 yang di mana kita lihat dari Januari sampai Desember pun semakin meningkat. Lalu di tahun 2020 pun juga sama. dia pun semakin meningkat. Lanjut. Pada tahun 2021 pun semakin meningkat juga karena memang kita dihadapkan oleh situasi dan kondisi saat ini. Next. Berikut adalah grafik pengguna dari video conference. Jadi, kita lihat saja dari sini pun bisa diambil kesimpulan bahwa memang kita pun harus dihadapan oleh situasi dari pandemi saat ini. Jadi, mau nggak mau video conference ini atau yang dikenal dengan virtual meet pun semakin dibutuhkan oleh kita-kita ini. Next. Untuk proyek dari Samsung Tech itu kita namakan dengan shader. Jadi, shader itu adalah singkatan dari Samsung Provider. Next. Nah, apa sih itu shader? Jadi, shader itu adalah layanan private server dari Samsung Tech yang disediakan untuk layanan video conference terbuka atau open source oleh Jitsi Meet yang memungkinkan kalian dengan mudah membangun dan menggunakan solusi conference video yang aman, sederhana, dan terjangkau. Next. Kenapa sih kalian harus membutuhkan produk kami? Nah, jawabannya ada di slide berikutnya. Poin pertama itu adalah social and physical distancing in pandemi COVID-19 era. Yang dimana artinya itu pembatasan jarak antar manusia secara hubungan sosial dan jarak di era pandemi COVID yang peningkatannya itu menyeluruh. Poin kedua itu online-based set yang dimana untuk industri teknologi saat ini terkait kebutuhan sehari-hari pun berbasis online. Seperti belanja atau kita membayar tagihan. Dan di poin ketiga itu ada yang bermakna without cost and time limitation artinya tanpa pembatasan waktu dan biaya. Yang dimana menjamurnya kebutuhan aplikasi komunikasi video itu berakibat pada layanan-layanan video konferensi seperti Jitsi Meet yang dimana mereka itu berbondong-bondong merilis layanan tanpa biaya dan waktu untuk menggunakan fitur unggulannya secara menyeluruh. Dan yang keempat itu ada secure, yang berarti keamanan. Nah, di industri teknologi saat ini, para milenial pun lebih mengutamakan keamanan data saat berinteraksi dengan orang lain di dunia maya. Next. Benefit of Jitsi Meet, yang berarti manfaat dari Jitsi Meet itu sendiri. Yang pertama itu ada open search, yang berarti kita bisa menginstall search code di server yang dimiliki sendiri. Sehingga bisa melakukan kustomisasi atau bebas gitu, dan kontrol lebih maksimal. Bahkan bisa membuat layanan video konferensi itu dengan domain dan branding sendiri. Yang kedua itu ada mini fitur available, yang dimana banyak fitur-fitur yang tersedia. Nah, kan ada beberapa seperti Zoom atau Google Meet atau lain aplikasi sebagainya, yang dimana mereka itu harus ada fitur premium dan baru bisa mengakses seluruh layanannya. Tapi kalau di Jitsi Meet ini, dia itu bebas. Artinya tidak tergantung oleh biaya ataupun waktunya. Dan yang ketiga itu ada free and affordable. Nah, maksudnya itu dia itu gratis. Jadi, kita tidak usah membutuhkan seperti akun layaknya Gmail atau hal lainnya. Dan kalau untuk yang customizable, itu artinya kita bisa mengundang, kayak lebih membagikan URL atau kayak custom URL kita kepada orang lain, tapi itu kita bisa di-inskripsi. Seperti itu. Next. Slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Hasbi, selaku dari server administratornya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk server kita sendiri, di jelasin Jitsi Meet, kita itu untuk saat ini kita menggunakan virtual open server. namun Jitsi Meet ini bisa juga kita install di physical server. Nah, cuma antara virtual private server atau PPS sama physical server pasti tidak ada perokonnya, kan? Nah, kalau di virtual private server ini, kelebihannya itu murah. Jadi, kita tidak perlu beli lah. Kita hanya sewa. Yang mana harganya cuma Rp80.000, sekitar Rp80.000 sebulan. Adapun kalau physical server, kita itu dimestikan punya server sendiri, punya physical server sendiri, kita beli sendiri. Yang mana server itu kan harganya lumayan lah. Lumayan mahal juga. Cuman keuntungan dari physical server ini, pastinya kan traffic flow managementnya itu kan kita sendiri yang kontrol. Jadi, kita lebih tahu. Kalau misalnya di PPS sendiri, ya yang manage kan bukan kita. Kita jatuhnya nyewa. Nah, itu adalah keuntungan dan kekurangannya dari virtual private server dan physical server. Namun keduanya kita bisa install eSyMid ini selama dia ada di instrument Linux. Ya, bisa dilanjut. Oke, saya lanjut. Ini menjelaskan tentang rules untuk pengerjaan, paham pengerjaan, penjelasan dia ya. Next slide. Projek down roles in some sense pitch. Pertama, Nahdha Khairunia, Project Manager. Tugasnya sebagai, pertama, membuat rencana proyek tim, mampu mengadukasikan tugas setiap unit tim, membentuk komunikasi antar unit tim yang efektif, monitoring perkembangan proyek. Dua, Putri D. Amanda sebagai sistem analis. Tugasnya melakukan penelitian dan studi kelayakan proyek, membuat rencana terkait sistem data proyek, memberikan dekomendasi perangkali yang akan digunakan di dalam proyek dari hasil riset pada lingkungan sekitar. Tiga, Muhammad Ramlan, Duluh Gani sebagai data analis. Tugasnya itu merancang kendali data proyek, merancang dan menerapkan perubahan skema, menesain dan memelihara database. Keempat, Marcelinus Terlespul sebagai proyek admin. Tugasnya, merapikan data proyek, menyusun laporan serta dokumentasi proyek untuk stakeholder. Kelima, Muhammad Ajam Sidgi atau programmer. Tugas itu merancang suatu software dari sisi server yang memadukan database, scripting, dan logika menggunakan coding, menjaga dan mengatur keamanan website. Enam Muhammad Ashi Ashi sebagai server administrator, tugasnya mendapatkan hosting dan domain, mendesain dan memelihara server yang terdapat pada proyek, mengatasi dan memperbaiki permasalahan pada server. Oke, baik. Saya lanjut. Di sini Alhamdulillah ya, kita satu tim bisa menyesuaikan perkembangan, perkembangan proyek ini dalam tujuh hari. Bisa di next. Di sini ada timeline proyek data beserta grafiknya. Pada hari pertama kita melakukan tahap perencanaan yang disusun oleh proyek manager yaitu Mbak Nada karena dia akan membuat rancangan proyek sadar ini. Lalu di hari kedua ini tahap analisis. Lalu sistem analis yaitu Mbak Dea yang akan lebih lanjut untuk menganalisa proyek sadarnya. Lalu hari ketiga, keempat, dan kelima ini ada tahap perencanaan. Di sini ada beberapa orang yaitu proyek admin yaitu Bang Carlos untuk menyusun ataupun merapikan rancangan serta analisis proyek sadar ini. Lalu dilunjukkan oleh data analis yaitu saya sendiri merancang dan ataupun menerapkan serta merubah skema proyek. Lalu dilanjutkan oleh server administrator yaitu Bang Asmi dan programmernya Bang Ajam dimana ini akan kolaborasi yang melakukan konfigurasi server pada proyek sadar ini. Dan di hari ke-6 ini tahap epolosi dimana ini akan dilakukan oleh sistem analis Mbak Dea yang akan melanjutkan analisnya ulang untuk menentukan tingkat kemajuan tentang proyek sadar ini. Dan di hari terakhir yaitu hari ke-7 ini adalah tahap implementasi dimana tahap ini adalah menerapkan sekaligus pengujian terhadap proyek sadar ini. Terima kasih. Digital Ocean Ini untuk pembelian virtual privat server sebesar Rp250.000 Lalu untuk harga servernya ini kita pakai penyewaan yaitu di Rp5 atau kisaran Rp70.000 per bulannya maka kalau satu tahun itu berkisar di Rp840.000 Dan terakhir di tenaga ahli saya rata-rata berkisar di Rp500.000 dan total anggaranya itu di Rp4.090.000 Oke di lanjut Oke terima kasih Saya Rp1 Rahim Jadi disini apa saja sih teknologi yang digunakan shader Yang pertama ada server infrastruktur Untuk di sisi server infrastruktur saat ini kami menggunakan server dengan spesifikasi RAM 1GB 1VCPU, 1COR dan 25DISDRAC Ada pun untuk operatif sistem yang digunakan adalah Ubuntu 1804 Spesifikasi server kita sudah memenuhi recruitment minimum untuk menjalankan Jitsi Meet Dan agar mempermudah aksesisi server kita Kita menambahkan domain Disini kita menggunakan Samsung Team XYZ Dikarenakan domain yang paling terjangkau Dari bahasa pemrograman Kita pakai Java, JavaScript, Kotlin, Cell HTML, CSS, dan JavaScript Akan dijelaskan oleh seorang saya Azam Bismillahirrahmanirrahim Jadi untuk Jitsim sendiri Ada beberapa bahasa utama yang digunakan Itu ada Java, JavaScript, Kotlin, dan Cell Nah untuk masing-masing Untuk Java ini misalnya Java ini digunakan untuk bagian Apa namanya, gerbang menuju Meet-nya Untuk library audio videonya Dan untuk aplikasi Android-nya Kemudian untuk JavaScript-nya Itu digunakan untuk client-sitenya Untuk mengembangkan website-nya Agar lebih user-friendly Dan bisa digunakan Dan juga JavaScript ini Digunakan untuk membuat Meet Logger-nya Yang bisa mencatat Meet kita itu Sudah berapa lama Misalnya Berapa limit Nanti bisa kelihatan di Web-nya itu Nah kemudian ada Kotlin Kotlin ini Untuk membuat video bridge Nah video bridge ini Memungkinkan ratusan Konferensi Yang terjadi bersamaan Dalam satu server Dan juga Untuk membuat aplikasinya Yang recording Maupun restream Kemudian untuk shell Shell ini digunakan Untuk instalasi di server Linux Dan untuk monitoring performanya Kemudian untuk di landing page-nya Kami menggunakan HTML CSS Dan JavaScript Oke Selanjutnya Oke bentar Nah ini berikut adalah Contoh dari Landing page kita Dari Samsung Teg itu Dalam Android Next Nah ini juga kita ada contoh Dalam Mode Ininya Web Jadi desktop project-nya kita Ini landing page-nya itu Kalau untuk di web Kita ada dua tema Yaitu ada Tema trang Dan juga ada yang tema guap Nah ini contoh dari tema trang-nya Next Nah ini adalah contoh dari Maaf sebumnya dulu Nah ini adalah contoh dari Yang mode gelapnya Next Nah ini adalah salah satu Tampilan dari Gitsinit Ketika kita di desktop-nya Seperti ini Jadi fitur-fiturnya itu Kalau yang kalian lihat Dia ada di bawah Sama kayak zoom juga Atau yang lainnya Nah kalau misalkan di Gitsinit itu Salah satu fitur keunggulannya Kita bisa tahu Berapa lama kita zoom Maaf Berapa lama kita meet Dari Di tampilan atasnya sini Jadi Dia tuh Ada tampilannya sendiri Seperti itu Fiturnya Next Nah beri Sekian Presentasi dari Kelompok Dari SunSante Untuk Pertanyaannya mungkin Mungkin bisa Disampaikan Atau bisa via Oke Nice presentation So Mungkin ini akan berat Buat kelompok yang lain Karena udah nyaksiin Yang presentasi pertama Kayaknya Kalibernya keras nih Tinggi nih Oke Pertanyaan dari saya Pertama Ini subjek untuk Proposalnya itu Untuk siapa? Untuk dosen? Untuk klien? Kalaupun untuk klien Customernya siapa? Mau dijawab? Silahkan Untuk yang diproposal itu Kita Serahkan Untuk dosen dulu Pak Jadi kalau untuk Customer Oke 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 Ini konteksnya Berarti untuk tugasnya Dari sisi Sebetulnya dari Overall presentation Saya suka Karena konsepnya jelas Produknya jelas Terus data Researchnya Ada Kebutuhan Dasar kebutuhan Untuk projeknya Ada Ya keren sih Overall Overall keren Ini yang ngedesain Presentasinya Siapa? Wah hebat Oke Keren Mungkin yang agak Ambisius ini Mengenai timeline Timelinenya ini 7 hari loh Kalian Ini bikin apa? Bikin kue Kayaknya gak cukup 7 hari Ini terlalu agresif Mungkin ini konteksnya tugas Tugasnya seminggu Jadi Presentasinya Disesuaikan tugasnya seminggu Oke Sekarang Dari sisi Data Yang disubmit Untuk pendukung Untuk pendukung Selain presentation Untuk dokumen filenya Terkait proposalnya Oke Cukup lengkap Tujuan 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 Manfaat Tidak taruh Tahap perencanaan Oke Sampai kalian bikin Mokap desainnya Ya silahkan Untuk di kolom chat itu Ada contoh dari Contohnya Kita dari Sam Santek Jadi untuk yang Digitimate-nya Kalau misalkan Bapak ingin lihat Live demonya Bisa Bapak klik aja Linknya di chat Seperti itu Ini produk real Iya Pak Kalau bohongan Tidak mungkin jadi Pak Oke Produk Real Bentar Bentar Produk Gimana 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 Halo Oh Oke Oke Ya saya sudah Buka Websitenya Untuk Jitsinya Bagus ya Kalian Milih Sourcenya Maksudnya Milih Real Produknya Ada Jadi referensinya Ada Oke Oke Teman-teman yang lain Ada yang mau Bertanya Sebelum kita Pindah ke Kelompok Selanjutnya Selanjutnya Ini beneran Tadi Tadi kan Tadi kan Sumpah Dibahas Di awal Kalau Ini Tadi Open Sourced Gitu ya Katanya Tidak berbayar Ceritanya Dibanding Nama Zoom Dan yang lainnya Tapi tadi Pada akhir Pembahasan Saya lihat Disitu Ada Harga Sebenarnya Yang dimaksud Dengan Open Sourced Itu Untuk Memiliki Software Awalnya Itu saja Atau Kalau kita Pengen Sampai Bisa Digunakan Itu Ada Biaya Yang Dijalaskan Tadi Itu saja Pertanyaannya Saya Mau Jawab Boleh Silahkan Azan Iya Jadi Sebenarnya Untuk produk Jitsimitnya Sendiri Itu gratis Tapi Bia Tadi itu Termasuk Untuk Server Domain Bia Sewa Servernya Sama Ini kan Tenaga Ahlinya Jadi Tadi Tidak ada Ini Biaya Jitsimitnya Tidak ada Sama Sekali Tadi Nortia Kita Itu Bang Kalau Mau Pakai Logikanya Kita Harus Tetap Segala Macam Biaya Instalasi Intinya Tetap Ada Biaya Kayak Google Mac Kita Pakainya Bebas Tidak Bayar Saya Dimana Jadi Itu Konsep Biaya Yang Itu Yang Ada Di Presentasi Kita Itu Biaya Yang Kita Keluarin Jadi Dari Project Team Kita Nah Misalkan Kita Untuk Ngejualin Produknya Itu Bakal Ada Biaya Jadi Emang Si Jitsimitnya Ini Open Source Dan Itu Free Jadi Kita Tidak Kena Biaya Kan Kalau Misalkan Kayak Di Zoom Contohnya Kita Tidak Premium Ada Pasti Ada Fitur-fitur Yang Kita Tidak Bisa Maka Seluruh nya Jadi Kalau Misalkan Jitsimit Ini Kita Open Source Dan Free Itu Nah Bermakna Di Jitsimitnya Itu Sendiri Jadi Kita Bisa Maka Sepuasnya Tanpa Batasan Waktu Biaya Seperti Seperti Baik Terima 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 Oke Jadi Open Source Yang Dimaksud Ini Bukan Yang Mau Membantu Tapi Open Source Yang Dimaksud Tadi Itu Lebih Ke Aras Dari Sisi Application Dan Application Sendiri Itu Free Cuman Dari Sisi Biaya Yang Direskripsikan Di Presentasi Tadi Itu Meng-cover Dari Aspek Infrastrukturnya Karena Disitu Ada Nyebut Hardware Terus Habis Itu Ada Yang Digital Ocean Itu Aku Nggak Ngerti Digital Ocean Itu Apa Sama Biaya Implementasi Untuk Resource Jadi Dari Sisi Tenaga Ahli Mungkin Biayanya Situ Kalau Dari Sisi Aplikasinya Bener Open Source Dan Dia Nggak Nge-charge Meskipun Kalau Di Dunia Nyata Ini Sharing Jadi Dunia Nyata Meskipun Kita Pakai Open Source Application Sometimes Untuk Ngedevelop Sebuah Project Dan Diimplementasikan Ke Klien Kita Tetap Ada Service Charge Untuk Proses Instalasi Di Aplikasinya Nah Ini Mungkin Project Tim Yang Ini Baik Banget Sih Harganya Murah Terus Aplikasinya Nggak Bayar Dan Nggak Dicarious Ke Klien Bagus Oke Ada Yang Lain Mau Nanya Secara Overall Yang Silahkan Silahkan Tadi Mau Nambah Yang Digital Ocean Itu Sebenarnya Sebenarnya Untuk Digital Ocean Itu Aplikasi Ini Sebenarnya Aplikasi Web Application Yang Digunakan Untuk Cloud Provider Jadi Sebenarnya Kita Bisa Pake AWS Atau Google Cloud Atau Google Tapi Ini Kita Pilihnya Digital Ocean Karena Harganya Lumayan Terjangkau Ini Untuk Hostingnya Cloud Hostingnya Atau Cloud Colocation Terima kasih Atas Presentation Nah Ini 7 hari Sebetulnya Waktu yang cukup Untuk bikin Simple Presentation Seperti Ini Dan Bagus Sekali Selanjutnya Siapa Yang Mau Presentasi Kelompok Selanjutnya Terima kasih Tepuk tangan Untuk Kelompok Pertama Sam Sam Tag Oke Yang Lain Di website Kita Ada Tepuk tangan Tepuk tangan Oh Ada Tepuk tangan Ada Pembunyi Lagi Ada Suaranya Oke Oke Selanjutnya Mau kelompok Yang mana Ini di Websitenya Saya coba Open Dari Pakai Safari Kok Gak Bisa Malah Disconnection Is not Private What it Mean Mungkin Coba Pake Google Chrome Itu Kita Belum Insta Untuk Certificate Jadi Harga Belum Berfungsi Oke Oke Ini bisa Dibaypas Selanjutnya Kelompok Selanjutnya Ini kelompok Selanjutnya Enggak ada Yang berani Hello Guys Mau Saya tunjuk Oke Aprilian Kelompok Mudah Ready Sedikit Lagi Sedikit Lagi Sedikit Lagi Sedikit Lagi M Ramlan Sudah Ya Tadi Sam Sam Oke Hikari Hikari Tentara Pak Sedang Diskusi Dulu Enggak Bapak Diskusi Diskusinya Nanti Sekalian Ambil Presentasi Enggak Bapak Pak Mohon Nanya Pak Silahkan Presentasi Untuk Harus Dibagi Rata Satu tim Atau Satu Orang Aja Bisa Satu Orang Cuma Kenapa Satu Orang Cuma Kenapa Presentasinya Hanya Satu Orang Yang Lain Pada Ini Pak Lagi Pada Kerja Soalnya Sambil Kerja Oke Boleh Silahkan Satu Orang Jadi Aprilia Aprilian Sebentar Masih Didiskusi Sebentar Lagi Baru Tiga Kelompok Yang Ngirim Tugas Ternyata Aprilian Yang Ngirim Dua Kali Tentu Saat Tadi Ada Revisi Tim Kan Lupa Belum Dimasukin Tim Sama Oke Tiga Kelompok 70 21 Pak Untuk Hikari Proposalnya Sudah Masuk Belum Ya Sudah Sudah Siapa Tapi Baru Satu File Yang Dikirim Ada Beberapa File Yang Memang Belum Siap Karena Beberapa Teman Saya Halangan Oke Oke Abdurrahman Kamu di Kelompok Mana Di Di Karya Di Karya Oke Siapa Ini Jangan Bikin Saya Nunggu Lama Dari 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 Karya Boleh Memang Belum Belum Ada Persiapan Persiapan Yang Matang Sebenarnya Gak Apa-apa Hikari Silahkan Saya Izin Terima Boleh Hikari Pertamanya Sudah untuk persentase dari dari yang akan menyampaikannya yaitu Mas Hayatullah ya untuk single persentasinya dari Mas Hayatullah kita bersilakan selamat malam Pak Andi dan selamat malam teman-teman semua disini saya akan menawarkan sebuah proyek web company profile untuk sekolah Pak jadi dilihat dari perkembangannya memang website itu butuh untuk ditampilkan dan juga untuk di-share kepada hal-hal umum khususnya sekolah ya nah website company profile itu sebagai media promosi atau layanan sebuah perusahaan atau instansi tetapi lebih luas mencakup kreativitas instansi tersebut perkembangannya di kinerja jaringan kerjasama hingga publikasi ketika kegiatan serta menjalin hubungan relasi bermasyarakat dengan siapapun dimanapun dan kapanpun next Mas Rahman slide tersebutnya kegiatan sebentar mohon maaf dimanapun dan kapanpun dengan dukungan layanan 24 jam sehari dan 7 hari sehingga seminggu internet merupakan media public relation marketing dan network partnership yang tepat untuk meningkatkan integritas perusahaan instansi maupun perorangan pada masyarakat nah untuk web company profile sendiri kita membutuhkan hosting domain SSL dan juga satu lagi web content management system yang sudah tersedia di tersedia gratis ya gratis sehingga ya memang cakupannya luas dan juga tentu disupport oleh apa ya disupport oleh tim yang berkualitas makanya banyak website-website saat ini sudah menggunakan Mopress karena fitur dan juga performanya luar biasa ya ditambah plugin dan juga tema yang sangat mensupport bagi developer untuk meng-custom sebuah website itu sendiri ya nah dari empat ini ya memang tentu saja sangat berkaitan untuk membuat website company profile itu sendiri karena di saat ini gitu kan dunia digitalisasi sangat merebak luas gitu dan juga tentu untuk mempublish gitu informasi dan juga kegiatan sekolah khususnya ya itu sangat membutuhkan gitu membutuhkan sebuah website company profile untuk menampilkan intent insentitas atau sebuah instansi bahwasannya dapat dijangkau oleh masyarakat umum selanjut mas Rahman nah website merupakan salah satu kebutuhan yang menjadi prioritas gitu sehingga instansi sekolah khususnya maupun perusahaan dalam mengembangkan usaha dalam kanal digital maupun online gitu nah karena bisa dibilang ya halo 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 kenapa mungkin ada gantuan ya masyarakatnya ya untuk teman-teman yang lain yang bisa bantu untuk melantikan oke oke Abdul Rahman kamu pegang presentasinya enggak bisa kamu lanjutin saya sebenarnya nih belum sempat ini Pak cuman bantu edit-edit kemarin Pak sempat memahami materi saya bentuk sama jadwal kuliah kampus sebelah kemarin saya fokus kuliah ke apa ujian kemarin UTS di kampus sebelah soalnya saya bantu untuk ini kemarin editing aja Pak belum sempat memahami Pak makanya tadi saya tadi bilang kalau memang bisa terakhir sebenarnya bukan tadi belum ada yang maju oke teman yang lain tim yang lain gimana yang lain ada yang bisa bantu dulu Denny sama Denny BSDN Denny vokal ini enggak join kelasnya oke kalau dari sisi file-nya sendiri yang dikirim ke saya ini punyanya hikari itu sangat-sangat komplit banget dokumennya banyak sekali dok ini sampai flowchartnya ada deskripsi biaya maintenance ada proyek timelinenya ada oke ini sayang presentasinya cuma satu orang yang bisa present ya Pak soalnya kemarin memang materi ini jujur nggak dari Mas Ayatullah yang yang nyariin materinya jadi kita cuma berbantu desainnya aja Pak merubahnya jadi buat tampilan dari segi BPP dan lain-lainnya makanya belum sempat dipahami Pak memang mepet-mepet banget sih kalau enggak kita tunda dulu aja Pak yang lain aja dulu Pak gimana Pak oke kalau memang nggak ada yang bisa melanjutkan Aprilian gimana tim lu sudah ready bisa Pak oke semenit oke Abdurrahman silahkan dimatikan share screennya kalau gitu biar si Aprilian oke saya kasih waktu lima menit untuk preparationnya sambil nunggu silahkan yang mau take a break selamat menikmati saya izin share screen ya Pak ya semeat zirah oke oke semenit Terima kasih. 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 etiket dari output yang akan digunakan dalam aplikasi tersebut bersumber dari data table berikut data pendaftaran pasien berikut nama pasien, nomor rekam medis, umur pasien, alamat pasien, akses jaminan, tanggal kunjungan, kemudian di data polifinik kita membutuhkan data dokter spesialis, nomor rekam medis, jatel praktek, dan kemudian untuk di data ruangan rawat genap kita membutuhkan data nama ruangan, nomor rekam medis, nama pasien, data diagnosi awal, kemudian di data dokter, kita membutuhkan data nama dokter, jobdesk, dan alamat, kemudian untuk data perawat sendiri kita membutuhkan nama perawat, jobdesk, alamat, data farmasi, berikut nama obat, stok obat, alat kesehatan, dan data keluar masuk obat. Dan berikut kami akan menjelaskan breakdown bagaimana kita akan bekerja untuk proyek ini. Research, tim sebelum setelah kami deal dengan proyek ini, maka tim kami akan melakukan research untuk melakukan guna untuk memperlancar proyek. Research yang kalian pakai berikut untuk pencairan vendor, data outing tempat rumah sakit, dan sebagainya yang berkaitan dengan proyek ini agar proyek kita berjalan sesuai dengan timeline. Kemudian setelah research kita akan melakukan, tim kami akan melakukan develop aplikasi atau mulai membangun aplikasi SISIM RS untuk rumah sakit bapak. Kemudian, realty. Setelah proses research dan sebagainya selesai, dan tim lapangan kami akan melakukan realty untuk mempermudah saat instalasi hardware. Hardware instalasi, setelah proyek layouting selesai, tim installer akan mulai membangun atau menginstal hardware di rumah sakit bapak. Software installment. Jadi setelah semuanya siap, berikut pembangunan aplikasi selesai, dan layouting berikut hardware installment kami akan mulai menginstal aplikasi rumah sakit bapak. Trial. Sebelum aplikasi digunakan untuk mas produksi, kami akan melakukan trials dan error dulu untuk memastikan bahwa aplikasi ini tidak ada error dan yang dapat menyebabkan gangguan saat proses bekerja. Dan berikut adalah proyek timeline. Proyek timeline kami bagi dalam tiga bagian. Research di minggu pertama kami memargetkan, untuk minggu pertama itu proses research itu akan selesai. Dan untuk di minggu ketiga, aplikasi para developer kami akan memastikan untuk aplikasi bapak selesai di waktu di minggu ketiga. Setelah itu di minggu keempat, trials kami akan melakukan trials, berikut instalasi dan sebagainya. dan ini adalah timeline schedule. Timeline schedule berikut late time dan power yang akan kita pakai. Jadi ini adalah workload dari tim developer kami. Visual design, kita akan membangun aplikasi dari visual design terlebih dahulu. kemudian HTML, CSS, JavaScript, dan kemudian user experience. untuk proyek di atas, kita akan mengestimasikan dengan penjabaran harga sebagai berikut. Untuk development aplikasi sendiri, berkisaran di angka 75 juta. Untuk hardware, kebutuhan hardware akan berkisar sekitar 60 juta. instalasi berikut instalasi hardware dan sebagainya akan berkisar di 9 juta. Dan untuk kebutuhan others ini masuk seperti pelatihan, maintenance, dan lain-lain. Revolusi industri 4.0 adalah tentang transformasi digital. Cara industri ini akan memungkinkan otomatisasi peralatan dengan sistem gabungan yang dapat bekerja sama satu lain. dan pekerja sama satu sama lain. Teknologi ini juga mampu membantu menyesalkan masalah dan melacak proses kategoris meningkatkan produktivitas dalam bisnis dan manufaktur di berbagai skala. Tentunya pengerapan industri ini akan menyesalkan produktivitas demi hajat untuk hidup orang banyak. Jadi, kami perkenalkan tim kami. Melani bertindak sebagai tim kreatif dan tim lapangan. Tugas pokok dari Melani adalah melakukan research seperti melakukan pencarian vendor dan manpower-manpower yang akan dilakukan untuk installment di HBR. Kemudian ada Banurul. Banurul di sini sebagai developer aplikasi. Bulan dan Banurul ini satu bagian dalam membangun aplikasi. Terus ada Mas Gilang, di sini sebagai atau tidak sebagai project manager. Wajar sebagai pengadaan barang. Syamsul sebagai penerbangan. Syamsul di sini bergerak sebagai di tim lapangan. Berikut dengan sayur saya sendiri. Bagian penutup. Terima kasih. Terima kasih presentasinya. Slide-nya cukup banyak, cukup komplit. Desainnya oke. Dari sisi data mungkin sudah bisa kita lihat beberapa data. Data-data utama ya, meskipun tidak komplit. Tapi minimal sudah bisa kita lihat kebutuhan data dari aplikasinya sendiri apa. Dari sisi prosesnya, di aplikasi dan di fiturnya sudah ditunjukkan juga. Cuma ada gap yang sangat besar antara data, deskripsi data dengan sampel proses yang di handle sama aplikasinya sendiri. Jadi contohnya, tadi ada beberapa form untuk registrasi. Form registrasi di situ itu ada field-field yang harus kita isi itu. Dan nomor telepon, tempat lahir, dan lain sebagainya. Sedangkan di data resource, informasi-informasi itu nggak teli. Nggak ada. Sebenarnya sudah. Silahkan. Pas presentasi, sebenarnya kita mau ambil dua data ya, Pak. Jadi kan di table lock. Tidak, saya mohon izin saya. Boleh, silahkan. Ya, karena berhubung kami itu ini tadi, big down-nya agak lumayan dadakan banget. Karena teman-teman juga tiba-tiba ada yang datang jadwal dadakan. Jadi yang kita big down kemarin itu tidak sesuai. Jadi sebenarnya pas pembahasan masuk Nah, disini pas presentasi sebenarnya ada dua orang yang membacakan dan data orang yang menjelaskan contoh-contohnya seperti nama pasien itu siapa dan sebagainya. Karena kan kita membuatnya di modul tablet di Excel. Jadi pas presentasi itu ada dua orang sebetulnya, Pak. Cuman kan karena hari ini ada halangan mungkin. Jadi kita di luar rencana semua, Pak. Jadi agak presentasi dengan ala kadarnya. Oke, gak apa-apa. Ala kadarnya tapi cukup komplit, cukup kompleks sistem yang dipresentasikan. Appreciated untuk itu. Cuman ini timnya semuanya kerja ya? Bukan one man show ya? Semuanya kerja, Pak. dari di sini untuk materi tema semua orang kita bagi tiga tim, Pak. Dua orang proposal kalau PT kita akan di profit data di Excel. Oke, dari sisi pemilihan sistem sendiri ini idenya siapa? Bikin sistem informasi rumah sakit. Dan kenapa? Kalau untuk pemilihan itu dari Mas Gilang, Pak. Saya kurang untuk menjelaskan bagaimana sistem dan intinya saya kurang paham. Tadi sebenarnya pengen si Gilang yang menjelaskan karena kan kebetulan juga ada miskomunikasi yang cukup itu makanya saya take over gitu, Pak. Mungkin Mas Gilang bisa menjelaskan apa itu kenapa mengambil tema ini? Iya, Pak. Mau dikit, Pak. karena saya ingin membawakan materi ini ya saya bekerja itu di bidang pengadaan kartu pasien, ya Pak. Etiket label. Oke. Jadi udah familiar dengan sistem informasi rumah sakit. Sedikit sedikit banyaknya sih paham sih, Pak. Cuman next ke depan sih harapan saya bisa menguasai bisa membuat membuat sistem aplikasi ini, Pak. Ke depannya gitu. Oke. project timeline application table. Saya enggak paham itu slide nomor 2. Itu untuk apa ditunjukin? Saya enggak ngerti. Ada hubungannya apa dengan projectnya? Sebenarnya tadi mau pengen apa? Cuman karena gue ujukan gitu jadi lupa saya hapus, Pak. Terus penjelasan mengenai revolusi industri 4.0 ini kenapa ditaruh di akhir seharusnya kalau ini untuk driven gitu ya bahwa sekarang sudah bergerak menggunakan sistem informasi ini baiknya ada di depan di awal-awal jadi background overall sih oke maksudnya dari sisi presentasi dari sisi data saya oke enggak kalah dengan tim yang pertama jadi bagus enggak ada yang kalah enggak ada yang menang juga anyway oke ada pertanyaan dari yang lain sebelum kita move ke grup yang terakhir untuk grup terakhir ini fall juga untuk presentasi enggak ada pertanyaan semoga enggak ada oke grup terakhir sudah ready tinggal 15 menit waktunya grup terakhir hello hikari hikari eh hikari bener hikari ya ya silahkan enggak usah rebutan salah satu silahkan dimulai hikari hikari ini amazing juga dokumennya itu ada 35 halaman wah banyak banget cuman file presentasinya belum dikirim bang rahman udah siap belum itu share screen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke berapa halaman ini presentasinya ini 10 halaman pak oke 10 halaman Maxence 15 menit oke silahkan mulai pak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari hikari kami dari hikari telemedia menawarkan website company profile of school yaitu website untuk profil sekolahan ayo next introduction website company profile adalah sebagai media promosi atau layanan sebuah perusahaan atau instansi tetapi lebih luas mencakup kredibilitas instansi perkembangan kinerja jaringan kerjasama hingga publikasi kegiatan serta menjalin hubungan relasi bermasyarakat dengan siapapun dimanapun dan kapanpun dengan dukungan layanan 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu internet merupakan media publik relation marketing dan network partnership yang tepat untuk meningkatkan image perusahaan instansi maupun perorangan kepada masyarakat apa saja layanan ditawarkan oleh hikari telemedia yaitu ada hosting domain CMS wordpress dan SSL hosting itu layanan untuk menyimpan semua file dan data website domain yaitu layanan untuk mengarahkan atau menjadikan alamat dari sebuah sistem website sedangkan CMS wordpress adalah tools untuk membuat atau membangun sistem website yang akan digunakan pada website company profile dan SSL yaitu sertifikat untuk diimplementasikan pada hosting agar alamat auto domain bersifat terpercaya dan aman kenapa harus company website company website profile of school karena website merupakan salah satu kebutuhan yang menjadi prioritas untuk perusahaan dalam mengembangkan usahanya dalam kanal digital maupun online apa saja keuntungan memiliki website sekarang website tak hanya sebagai portal informasi media komunikasi sampai alat branding berikut beberapa keuntungan memiliki website satu meningkatkan informasi tentang keberadaan instansi menjadikan layanan informasi terkini pada publik dan memperluas relasi atau jaringan instansi tentu saja pasar yang dijangkau oleh website cukup luas yaitu hampir seluruh dunia sudah menggunakan website ya ini tim kami dari Hikari Telemedia Pak Ayatulohoma ini sebagai project manager Bang Abdurrahman sebagai sistem analis Aditya Yuskifalevi sebagai database administrator dan saya sendiri Angga Aditya sebagai programmer dan Mas Dani Soehartono sebagai programmer dan Mas Daifri Irmawan Aditya Nata sebagai database administrator sedangkan Dede Anton Bawas sebagai sistem analis ya ini kontak kami Hikari Telemedia beralamat di jalan Hikari Aishiteru Hokkaido Mampang emailnya hikari telemedia.com ya mungkin cukup sampai situ presentasi untuk hari ini oke cepat sekali ini presentasi mohon maaf Pak tadi kalau untuk masalah harga segala macam itu sebenarnya ada cuman belum sempat kita selesaikan di PTT-nya Pak nanti dikirim di email Pak melalui file terpisah untuk penawarannya Pak iya benar Pak mendadak banget ini oke ini biar gak ada diskriminasi dengan tim yang lain tim yang lain juga kompleks sama kompleksnya dengan kalian tapi bisa menjelaskan on time dari sisi dokumen saya apresi dokumennya banyak sekali yang untuk tim Hikari maksudnya 35 halaman itu saya sampai gak baca perhalaman materinya ada semua cuman di presentasinya kenapa gak gak muncul yang muncul malah penjelasan mengenai website website itu apa oke poin penting yang perlu di note untuk presentasinya adalah beberapa poin seperti benefit spesifik mengenai kenapa kalian menawarkan produk ini itu tidak ada meskipun ada benefit penggunaan website gitu ya tapi yang spesifik mengenai produk kalian belum dapat terlihat di presentasinya terus dari sisi resource datanya apa yang dibutuhkan untuk nge-generate produk itu di word file-nya ada kan kebutuhan datanya apa ada pak ada oke kalian sibuk bikin dokumen ya karena gara-gara masing-masing bikin dokumen masing-masing pas bikin presentasinya gak lengkap oke oke gak apa-apa silahkan dilengkapin presentation file-nya setelah itu kirimkan ke saya tapi tapi sebelum dikirimkan versi komplitnya kirimin dulu presentasi yang ini jadi minimal di di hari ini saya bisa melihat file yang sudah disubmit untuk tim Hikari itu ada PDF file-nya dan PPT-nya terus nanti kalau memang ada yang mau ditambahin silahkan tambahin di dalam waktu ya besok atau dua hari lagi gak apa-apa dikirimin ke saya oke ada pertanyaan untuk tim ini sebelum kita sekilas membahas materi materi-materi sebelum-sebelumnya untuk minggu depan karena minggu depan UTS ya sudah pada tahu kan kalau minggu depan itu tes ya sudah tahu dan untuk materi mohon maaf saya akan baru upload malam ini kemarin ada ya belum sempat upload jadi materi akan saya upload malam ini untuk dijadikan reference oke sebentar saya buka materi beberapa 5 4 pertemuan 5 pertemuan ke belakang dikasih komputer oh iya pak saya mau nanya masalah yang kemarin tumpah saya sampaikan ini sebelumnya pak masalah materi dari bapak itu di learning masih belum ada pak gitu iya iya tadi sudah saya sampaikan abudurrahman isunya yang kemarin sudah di follow up cuman emang butuh nge-upload ulang materi-materi yang sudah ya uploadnya proses uploadnya malam ini ya seterah mata kuliah ini saya akan upload nanti akan saya share juga linknya kalau sudah di upload jadi kalian bisa refer ke link itu oke ini materi pertama jadi ini ya kurang lebih sebetulnya materi pembelajaran di sesi pertama itu pengenalan mengenai software itu apa ada tipe software sistem software operating system dan lain sebagainya untuk materi ini ini mostly kebanyakan kita ngomongin dari sisi operating system jadi kemungkinan nanti juga ada pertanyaan pertanyaan untuk UTS ya silahkan dibaca aja untuk materinya di sini dan saya enggak akan ngeluarin pertanyaan di luar dari materi yang sudah saya sampaikan kalaupun ada ada pertanyaan yang sedikit berbeda dengan materi yang ada di sini itu hanya mengenai pengetahuan kalian mengenai contohnya kayak di sini kan saya enggak menjemputin contoh ada contoh-contoh operating system gitu kan tetapi nanti mungkin saya akan minta contoh 5 operating system yang banyak di pasaran yang kalian tahu apa nah itu jawabannya bisa kalian dapetin ya pasti dari resource-resource yang lain kalian bisa dapetin di operating system sendiri kemarin kita juga belajar mengenai perbedaan maksudnya dari sisi sistem operasi itu definisinya apa terus fungsi-fungsi dari sistem operasi itu apa terus juga ada management file yang dilakukan oleh sistem operasi terus bagaimana sistem operation itu menghandle sebuah tugas ada single test multitest sama multitasking nah ini juga silakan nanti dibaca ada definisi operating system yang dia pakai GUI dan command line command line itu kan berarti dia tidak ada interfacenya jadi dia semua jalannya operating system itu berdasarkan perintah jadi command itu instruction sedangkan kalau GUI itu berarti sudah ada user interfacenya oke itu untuk materi pertama terus materi yang kedua apa materi pertemuan kedua itu kita sudah ngomongin application software definisi application software itu apa disini terus ini pembelajaran kita ada application software pengenalan database terus definisi programming atau rekayasa perangkat lunak oke ini masing-masing tipe atau kategori aplikasi perangkat lunak ada tujuannya yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas terus digunakan untuk graphic design multimedia home atau personal education dan ada communication ya ini definisinya penjelasannya contohnya dan bahkan kalian sudah aplikasi mengaplikasikan sendiri untuk yang office tools atau office software untuk tugas kalian sudah pakai PPT sudah pakai Word pakai Excel harusnya sudah tahu cara pemakaiannya terus graphical ya ini hanya brief kalau mau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan karena saya cuma go through saja soal nanti saya atau objektif soal nanti saya akan ya di mix lah ada yang ada yang SI ada yang pilihan pilihannya bukan multiple choice biasanya kita ABCD tapi saya akan memberikan opsi opsi 123 nanti kalian pilih yang mana dan mendeskripsikan dari masing-masing opsi itu mostly bisa dibilang SIS oke ini di pertemuan minggu ketiga kita mempelajari mengenai information system universe ini juga masih dasar jadi sistem informasi itu apa kriteria sebuah data itu harus bagaimana terus prinsip-prinsip sistem informasi terus ini flow-nya model sistemnya terus apa itu CBIS computer based information system terus ada komponen sistem informasi pemanfaatannya tujuan dari sebuah sistem informasi buat itu apa nah ini terus ada sistem life cycle terus beberapa contoh penjelasan mengenai SIT dan informatika ini beberapa role yang terkait dengan profesi di IT minggu keempat itu kita membahas mengenai internet application ini pengenalan terhadap aplikasi-aplikasi yang berbasis internet definisi www setelah itu juga beberapa pemrograman terkait internet terus definisi intranet itu apa internet itu apa ekstranet itu apa VPN ya kurang lebih sih seperti itu ISP oke nanti nanti kalian bisa buka sendiri slide download dan kirimkan linknya ke group di telegram dan pertemuan kelima ini kita ngomongin mengenai basis data ini dasar dari sebuah database jadi definisi basis data itu apa menurut perbedaan antara basis data dengan sistem berkas keuntungan dan kekurangannya apa terus karakteristik dari basis data seperti apa penggunaannya basis data seperti apa dan kapan diperlukan sebuah sistem basis data oke sebelum kita akhiri materi malam ini saya mau jelaskan dulu rules nanti dari sisi UTS bagian akademik akan mulai share atau upload tugasnya pertanyaannya dan soalnya itu di hari Senin biasanya nanti ada waktunya juga kapan kalian paling lambat untuk ngumpulkan tugas untuk UTS oke untuk tugas kelompok yang hari ini saya note ada satu orang yang gak masuk dalam kelompok nanti akan saya private chat ke siapa ya tadi ya Victor Gulo ya nanti saya akan berikan tugas sendiri untuk Victor Gulo dan kemungkinan harus dikumpulkan bersamaan dengan UTS nanti oke ada pertanyaan untuk untuk waktu jam ini berjalan sesuai jam kuliahnya Pak untuk enggak biasanya UTS itu beberapa hari untuk kalau enggak salah ya terakhir beberapa hari diberikan waktu untuk mengerjakan dan tolong dicatat jangan mencontek satu sama lain sebetulnya saya enggak bisa mengkontrol kalian mencontek tapi kalau saya temukan jawaban yang sama persis karena biasanya cara mendeskripsikan jawaban antara satu orang dengan yang lain itu kan pasti ada perbedaan enggak mungkin 100% sama sebisa mungkin jangan sama karena itu plagiat jadi plagiarisme jadi pertanyaannya tadi enggak di jam kuliah jadi ada beberapa hari nanti untuk diberikan untuk mengerjakan soal UTS arti hampir sama pakai di kampus sebelah kalau kami dikasih misalnya hari ini selasa dikasih selasa depan terakhir ngumpul ada jamnya atau sejam seperti itu ada periodenya kalau ngomongin jam kan spesifik jam tapi nanti ada periodenya enggak dalam 24 jam tapi bisa lebih oke ini saya lihat di chat ada Fikri Fikri Amat belum masuk ke kelompok juga ya oke berarti nanti Fikri dan Victor Gulu atau kalian berdua aja Fikri dan Victor Gulu kalian bisa bikin similar presentation oke nanti kita chat private aja untuk Fikri dan Gulu oke ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini saya Pak sebentar Pak ya silahkan ini kan kemarin saya baru join di kelas Bapak itu di pertemuan kelima ya Pak kalau nggak salah yang pembahasan database itu karena dari kampusnya sendiri baru di ACC pada saat itu oke untuk tugas-tugas yang di pertemuan sebelum-sebelumnya mungkin bisa minta sedikit itu Pak apa aja yang Bapak mungkin udah ada tugas atau belum soalnya kemarin saya di e-learning kayak agak lumayan ke-skip ya Pak enggak enggak oke Aprilian keuntungannya belum ada tugas jadi tugas pertama dari saya adalah ini yang grup tugas kelompok jadi untuk pertengahan semester kemarin belum ada tugas sama sekali jadi aman sih harusnya oke terima kasih Pak oke ada lagi Pak maaf Pak ini saya kan kemarin e-learningnya ada masalah kemudian baru bisa lagi sekarang nah ini untuk pelajaran Bapak saya belum gabung Pak gimana Pak oke saya catat asam iya Pak oke e-learning oke nanti setelah saya upload materinya ke e-learning saya akan share linknya ke grup whatsapp udah masuk ke grup whatsapp kan eh grup tele ya telegram udah udah Pak oke udah make sure pokoknya kalian masuk aja ke grup telegram nanti saya akan share informasi update dan lain sebagainya lewat situ nanti azam nanti once aku share linknya tolong dicek apakah bisa diakses oleh azam atau enggak tuh baik Pak siap terima kasih Pak oke ada yang lain lagi tidak ada oke kalau tidak ada terima kasih atas presentasinya hari ini bagus-bagus grup kelompoknya meskipun ada beberapa yang presentasinya dilakukan oleh one man show tapi dari sisi materi dari sisi slide-nya bagus dari sisi desain oke mungkin catatan untuk kelompok yang ketiga tadi ya beberapa item belum masuk di presentasinya selamat belajar untuk UTS nanti kita ketemu berarti next two weeks setelah UTS baru kita ada pertemuan lagi karena minggu depan kan dipakai untuk UTS oke sukses UTS-nya terima kasih selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak selamat menikmati selamat menikmati bye bye terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.